Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, how are you today? It's nice to meet you again Today we are going to learn how to enrich the vocabulary about public places This vocabulary is very important for you because you often go to these places For example, when you go to a market you will see many people because the place is frequently visited by many people or it is called public place So, it is very important for you to memorize this vocabulary so that you will have many vocabulary to write and to speak English Okay guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang public places ya atau tempat umum yang mana kosa kata ini sangat penting untuk dihafal karena kita sering pergi ke tempat ini ya contohnya kita pergi ke pasar kita akan bertemu dengan banyak orang karena pasar ini adalah tempat umum atau salah satu tempat umum Nah, selain pasar juga ada tempat umum lainnya seperti yang tertera di gambar dan masih banyak lagi ya Nah, untuk lebih jelasnya apa saja kosa kata tentang public places itu Mari kita perhatikan satu persatu Airport, bandara Airport, bandara Bank, bank Bank, bank Barbershop Tempat pangkas rambut Barbershop Tempat pangkas rambut Beach Pantai Beach Pantai Bookstore Toko buku Bookstore Toko buku Bridge Bridge Jembatan Bridge Jembatan Church Gereja Church Gereja Cinema Bioskop Cinema Bioskop Drugstore Apothek Drugstore Apothek Apothek Factory Pabrik Factory Pabrik Forest Hutan Forest Hutan Garden Kebun Garden Kebun Gas station Pemben Gas station Pemben Hospital Rumah sakit Hospital Rumah sakit Intersection Persimpangan Intersection Persimpangan Mall 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 Market Pasar Market Pasar Mask Masjid Mask Masjid Mountain Gunung Mountain Gunung Museum 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 Ofis Kantor Ofis Kantor Parking 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 Stasiun, kantor polisi Post office, kantor post Post office, kantor post Restaurant, restaurant Restaurant, restaurant Rice field, sawah Rice field, sawah River, sungai River, sungai School, sekolah School, sekolah Shop, toko Shop, toko Swimming pool, kolam renang Swimming pool, kolam renang Town square, alun-alun Town square, alun-alun Train station, stasiun kereta api Train station, stasiun kereta api Zoo, kebun binatang Zoo, kebun binatang Oke guys, jadi itu tadi pelajaran tentang public places atau tempat umum ya Yang mana kosa kata ini sangat penting untuk dihapal Karena kita sering berpergian ke tempat-tempat ini Nah, supaya kosa kata kita bertambah makanya kita harus menghapal kosa kata yang sering kita lakukan atau sering kita lihat ya Seperti benda-benda yang ada di sekeliling ataupun tempat-tempat yang sering kita kunjungi Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kosa kata kita bertambah banyak ya Cukup banyak Dan kita bisa menulis bahasa Inggris dan berbicara bahasa Inggris Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini Thank you very much for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih